Yang urusan di suku sudah selesai, terus kipengging, ngikut aku mau ngapain. Sempurnakan, terus tinggal di dalam batu gitu. Iya Pak, dia sudah gak ada tujuan lagi tinggal nunggu gitu ya. Ya, sekongan ngewangi, Kai, Kibran. Iya Pak, Karo Kibran apain? Karo Kibran dan Kaisang apanya, kipengging? Sekiranya pasukan ya. Aduh, ini kita mesti, kita mesti ngeliat, ini pasti ada motif kipengging ini gitu loh. Gak apa-apa aku bukain sana, tapi kalau kipengging ngikut aku ini berarti ada urusannya dengan nusantara. Nah, kita gak boleh ditunggangi. Ayo, terus terang aja, kipengging suruh terus terang. Manik sudah merabah-rabah loh. Mau ikut perang kan karena kerajaanmu ditindes sama Londoireng. Terus peristiwa itu, peristiwa penodaan terhadap Candi Sukuh itu kan juga ada urusannya dengan ini toh, Londoireng toh si Mataram ini. Mataram Islam. Ada suruhan dari, atau ada modus lah gitu loh, sehingga terjadi, sehingga tempat suci itu harus ditutup. Dendam, luka hati leluhur. Terus nanti dia mau ngikut di kubu mana? Jokowi, apa Prabowo, apa Gibran, apa Kesang? Apa Ganjar? Kipengging ini? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Minta dia nanti harus syaratnya, harus penyucian di dalam batu, nanti ada ini, rehab cahaya dulu supaya sesuai dengan tujuan yang sama. Syaratnya. Jangan asal. Syaratnya harus. Syaratnya harus penyucian. Jadi kalau leluhur itu punya dendam, kita diikutin sunan ini, sunan itu, terus ketemu dengan kawan ini, kawan itu. Lihat, di belakang kita leluhur kawan kita itu siapa. Ngapain? Itu pasti ada tujuannya. Pasti ada permintaan tolong yang kita nggak bisa nolak. Tapi syaratnya, sucikan dulu mereka, sempurnakan dengan cahaya Tuhan, supaya tidak benturan energinya dengan dirimu. Gitu. Pak Prabowo, ini tadi pesan buat Anda, Pak Prabowo. Anda nanti akan diikuti oleh pasukan-pasukan yang saya bilang waktu itu. Bahwa kehidupan Pak Prabowo sedang dipakai oleh leluhur-leluhur Nusantara untuk penuntasan karma. Siapkan hati, fokus kepada Tuhan, Pak Prabowo. Tidak usah lihat hasil jadi presiden apa tidak. Perjalanan Anda menyempurnakan. Ini khusus buat Pak Prabowo. Penyempurnaan kehidupan Anda, atau sorry, penyempurnaan leluhur di belakang Anda, Itu tergantung dari fokus iman Anda kepada Tuhan. Bukan hasil, tapi penuntasan karma leluhur. Pak Prabowo mendapatkan tugas mulia ini dari semesta. Yang sudah saya bilang di video sebelumnya tentang Pak Prabowo. Nah, ini saya semalam, itu tadi malam. Dan hari ini saya ketemu juga dengan Pak Franz yang leluhurnya adalah si Londo Ireng. Jadi, di belakang kawannya dia ada Kipenggeng, itu connecting, gitu. Jadi connectingnya ini adalah dendam lama yang zaman dahulu. Londo Ireng memakai candi sukuh, dinodai, dan kemudian itu dihancurkan apa yang diajarkan oleh Kipenggeng. Kipenggeng ini setara dengan Syekh Siti Jenar, yang nasibnya 11-12 dengan Kipenggeng. Ini Pak Prabowo yang dapat mandat untuk menyempurnakan. Kalau Pak Prabowo mendengarkan ini, fokus Bapak hanya ke Tuhan saja. Tidak usah dengarkan hasil kanan-kiri. Di belakang Bapak banyak pasukan-pasukan yang meminta hati Bapak, cawan hati Bapak untuk menuntaskan karma mereka di masa lalu. Semangat Pak Prabowo, semangat. Untuk paslon presiden lainnya, hormat saya untuk leluhur kalian semua. Sampai jumpa, Manik di sini. Saya adalah pemutus karma leluhur. Saya berterima kasih. Nusantara semakin bersih, semakin terang. Fokus kita kalau diikuti leluhur hanya ke Tuhan saja dan pembersihan hati. Oke, sampai jumpa. Ki Ageng Pengging merupakan putra Raden Andaya Ningrat, Panglima Perang Majapahit yang menikah dengan Dewi Pembayun, Putri Sulung Prabu Brawijaya V. Dengan Sultan Trenggono, Ki Ageng Pengging terhitung saudara sepupu. Ayahnya Andaya Ningrat tewas di tangan Sunan Mudung Ayah Sunan Kudus dalam peristiwa penyerangan pasukan santri Demak ke Majapahit. Pasca tragedi itu, Kebo Kenanga pulang ke Pengging, ia tidak ingin lagi berurusan dengan Demak. Ia memilih menanti kelahiran buah hati yang sudah lama ditunggunya. Bayi laki-laki itu diberi nama Mas Karebet atau dikenal Jakatingkir. Sampai Sunan Kudus datang sendiri mewakili Sultan Trenggono, Ki Ageng Pengging tetap bersikuku menolak datang ke Demak. Ia tahu risikonya, menolak keinginan raja sama halnya dengan makar. Dan hukuman bagi seorang pemberontak adalah mati. Ki Ageng Pengging meminta Sunan Kudus tidak ragu melaksanakan tugasnya, menjatuhkan hukuman mati. Sebelum eksekusi dilakukan, terjadi percakapan antara keduanya tentang rahasia hidup dan kematian. Sunan Kudus meminta Ki Ageng Pengging memperlihatkan ilmu seperti apa mati di dalam hidup. Dengan tersenyum dimintanya Sunan Kudus menusupkan sebila keris kecil ke sikunya. Tusukan itu membuat Ki Ageng Pengging tiba-tiba tergolek lemas, namun bibirnya tetap tersenyum. Dengan didahului salam, mata Ki Ageng Pengging terkatup rapat. Nafasnya berhenti. Nyawa ayah Jakatingkir itu telah melayang. Sejarah kembali terulang ayah Ki Ageng Pengging, yakni Andaya Ningrat tewas di tangan Sunan Mudung, ayah Sunan Kudus.